Ada, soalnya ada yang ngukap Suratnya ada yang ngukap ini Iya, betul siapa Ini tak bisa dikasih keluar, Pak Ini kan, tapi salatnya ada Ini kolaknya, Pak, di dalam Iya, mungkin orang mau balik Iya, makanya saya makan Ini bisa keluar, soalnya Tapi ini kan ada Tertutup ya? Iya, memang tertutup ini Ini kan bisa dibuka nanti Sambil menunjukkan tanda nomor kenderaan bermotor Seorang ASN Kabupaten Gorontalo Melayangkan protes kepada polisi lalu lintas Yang menggelar operasi patuh Otanaha 2023 Di kawasan ruang terbuka hijau Kejabatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Pada Senin siang ASN yang diketahui bernama Sumarno Protes karena tak terima motor yang dikendarainya Ditilang oleh polisi Padahal, ia mengaku membawa Sebuah surat kenderaan dan surat izin mengemudi Tapi lengkapi suratnya lengkap Tapi cuma masalah itu kan bisa dilepas, Pak Iya kan? Kalau motor itu bisa dilepas Yang penting, ini terusnya ada Kalau saya tidak pasang, ini kan ada pasang Kan cuma masalahnya cuma itu Bukan protes terkait penilaan, Pak? Iya, cuma itu Itu kalau cuma itu bisa dikeluarkan, kan? Artinya harus dikeluarkan, lah Bisa dolor aja, Pak Sementara itu, Kasat Gas Gakum Operasi Patuh Otanaha 2023 Di telantas Pol Dagorontalo, AKP Prayuda mengungkapkan Sepeda motor ASN tersebut terpaksa ditilang Karena menempatkan tanda nomor kenderaan bermotor tidak sesuai aturan Tanda nomor kenderaan bermotor hanya diletakkan di balik pelindung angin sepeda motor Yang tidak terlihat secara kasat mata Dan tidak dapat teridentifikasi dengan jelas Di ASN yang melanggar pelanggaran lalu lintas yaitu berupa TNKB Atau tanda nomor kenderaan bermotor yang tidak sesuai dengan spektek Dimana yang bersangkutan memasang plat nomornya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Artinya tidak dapat teridentifikasi atau tidak dapat terlihat dengan jelas Operasi patuh yang berlangsung hampir 2 jam ini Di telantas Pol Dagorontalo melakukan penilangan 19 kenderaan roda 2 dan roda 4 Pelanggaran yang ditabukan dalam operasi pengendara yang tidak memakai helm Tidak menggunakan sabuk pengaman hingga kenal potbrong Babat Kaida, Kompas TV, Gorontalo